Untuk pertama kalinya, Paskah Fair digelar di Merauke. Paskah Fair diselenggarakan dalam rangkaian Pesta Paskah di Merauke oleh Gereja Protestan Indonesia Papua. Anak-anak sekolah minggu pagi dari Gereja Emanuel Kodim menampilkan berbagai pernak-pernik rajinan tangan dari limbah bekas seperti koran dan kertas bekas, plastik, serta berbagai kemasan botol air mineral bekas yang disulap menjadi hiasan menarik dan tempat tisu. Ada juga lampion-lampion dari botol bekas air mineral. Semua barang yang dipamerkan dan dijual, hasilnya akan digunakan untuk kegiatan anak-anak sekolah minggu pagi di Merauke. Gereja Penyeo pun tidak ketinggalan dengan berbagai paduan patung-patung Yesus khususnya nuansa Paskah termasuk kitab Injil Raksasa yang dipajang di luar areal Stang Penyeo. Berbagai pentasan yang akan ditampilkan pada kegiatan Paskah Fair ini dengan tujuan agar nuansa testa Paskah dapat mengema di Merauke, khususnya dan di Papua secara umumnya. Seorang pengunjung berharap agar Paskah Fair ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Sangat bagus. Ini pertama kali ya. Jadi sangat senang sekali. Kenapa harapan itu dengan tidur tadi? Nah kalau bisa setiap tahun seperti ini ya. Seperti ini ya. Jadi ada hiburan juga? Iya, hiburan juga. Ibu ini kan waktunya cuma dua hari. Menurut ini gimana? Singkat apa? Kecepatan ini? Singkat berarti mengemaskan. Mengemaskan ya. Kedua klasis gereja protestan Papua di Merauke, Pendeta Victor Jumanjerira mengatakan berbagai kekurangan pasti terdapat dalam penyelenggaraan Paskah Fair ini termasuk jumlah stand yang masih minim. Menurut pendeta, selain peserta dari kota Merauke, Paskah Fair ini juga diikuti oleh umat dari gereja perbatasan seperti gereja Sota dan gereja Erambu. Paskah tahun 2019 dengan tema kebangkitan Kristus memampukan kita untuk sedu berdiri dan melayani semua dalam penerbian bahwa Paskah merupakan perayaan kemenangan bagi umat Kristian di mana Paskah ini, di mana kita memberi hati dan merayakan hari keman kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di cari antara orang mati. Dia datang ke dalam dunia, dia menderita, mati, dan pada hari ketiga dia mati. Rencananya kegiatan Paskah Fair ini akan berlangsung selama dua hari. Namun jika umat antusias untuk melihat Paskah Fair ini maka waktu penelenggaraannya akan dipertimbangkan. Muhammad Ritual melaporkan dari Merauke, Papua Terima kasih telah menonton!